Nasib malam dialami Anis Paswedan yang tak mendapat tiket maju kontestasi di Pilkada Jakarta 2024. Pasalnya, tak ada partai yang mau mengusung Anis sebagai Jakub Jakarta. Seperti yang diketahui, Anis yang digadang-gadang akan diusung PDI pun batal. Hal itu dikarenakan PDIP lebih memilih Anung Pramono yang merupakan kadernya sendiri untuk dijagokan di Pilkub Jakarta. Dikutip dari kompas.com, kesulitan Anis untuk bisa diusung PDI pun nampak terbaca. Dari pernyataan Ketua Umum Megawati Sukarno Putri. Ada pun Megawati berpidato di kantor DPP PDIP pada Senin 26 Agustus dengan menyinggung sosok yang sekedar dompleng namun ingin diusung. Sebelum itu, Anis pun telah berkunjung ke markas PDIP pada Sabtu 24 Agustus. Diakui Anis, pertemuan itu membahas soal kemungkinan kerjasama untuk Pilkada Jakarta. Namun, sejumlah elit PDIP termasuk Ganjar Pranowo mendukung partai mengusung sosok yang merupakan kadernya sendiri dalam Pilkada 2024. Pendekatan pun terus dilakukan Anis hingga sempat berfoto dengan Rano Karno pada Senin 26 Agustus kalau PDIP mengumumkan calon kepala daerah yang diusung. Sayangnya, sampai akhir acara tak ada nama Anis Baswedan. Sementara PKB yang tidak tertarik untuk melakukan manuver politik dan memberikan dukungan pada Anis di Pilkada DKI Jakarta. Pasalnya, PKB menegaskan sudah bersama Kim Plus mengusung Ritwan Kamil dan Suswono. Namun, sejumlah poster, foto, dan informasi mengatakan PKB akan memberikan tiket untuk Anis yang diduetkan dengan Muhyamin Iskandar atau Caimin di Pilkada Jakarta. Terkait isu tersebut, Wakil Ketum PKB Jasilul Wafait menampiknya.